Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Sethian tentunya masih di channel Seths Auto Mode dan di kesempatan pada malam hari ini, seneng banget saya mau kasih lagi tutorial buat kalian yaitu bagaimana caranya menyetting idle screw atau baut setelan gas sehingga kita bisa mendapatkan RPM yang tepat disini memang terlihat mudah ya, terlihat simple padahal sebetulnya ada poin-poin penting yang harus diperhatikan supaya kita gak salah kaprah dalam menyetting RPM ini makanya biar kalian gak ketinggalan info-info penting apa saja kalian tonton video ini sampai selesai dan juga jangan lupa ya buat kamu yang baru bergabung di channel ini jangan ragu-ragu jangan sungkan-sungkan langsung subscribe channel ini kemudian aktifkan lonceng notifikasinya juga jadi teman-teman untuk menyetting idle screw itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya dalam menyetting idle screw ini kita bisa mendapatkan RPM yang standar atau sesuai dengan keinginan kita nah diantaranya adalah kita harus perhatikan suhu mesin kita setting idle screw ini pada saat mesin dingin atau pada saat mesin panas ini harus diperhatikan kemudian yang kedua adalah titik atau baut yang kita setting itu baut bagian mana karena kan di throttle body ini ada beberapa baut jadi kalian biar gak bingung tonton aja video ini kedua baut kemudian yang ketiga jenis obeng jenis obeng ini walaupun sekilas terlihat sederhana tapi kalau kita salah menggunakan obeng juga bukannya dapat RPM yang sesuai tapi baut setelan gas atau idle screw kita justru akan rusak atau kepalanya dia akan hancur makanya tonton terus lah video ini ya sampai akhir ya biar kalian gak ada informasi-informasi yang kelewat yang pertama yang perlu diperhatikan pada saat kita mau menyetting RPM adalah suhu mesin ya pastikan suhu mesin kita sudah dalam suhu yang panas atau sudah mencapai suhu optimal kerja mesin kenapa karena pada karena kalau kita setting pada saat kondisi mesin dingin RPM nya masih akan berubah-ubah ya jadi belum belum menetap nah sedangkan kalau mesin sudah kondisi panas dia RPM nya tidak akan berubah lagi ya makanya kondisi ideal kondisi yang tepat kondisi yang baik untuk menyetting RPM untuk menyetting idle screw untuk menyetting baut setelan gas baut setelan langsam adalah pada saat mesin sudah panas atau mesin sudah mencapai suhu optimal kerja nah sekarang saya buktikan ya ini mesin masih dingin kita coba starter nah kita lihat kawan-kawan ya pada saat mesin dingin ya kita lihat dulu suhunya sekian nah RPM nya sekian kalau kita setting pada saat mesin ini dalam keadaan dingin hasilnya tidak akan presisi karena mesin warming up RPM sekian kemudian nanti pada saat mencapai suhu optimal setelah mesinnya panas RPM nya akan berubah lagi itu yang saya maksud mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa mengerti ya baik teman-teman kita lihat suhunya sudah mencapai suhu optimal kerja mesin atau simpelnya mesin sudah panas gitu ya dan kita lihat di sini RPM stand-by di 800 kalau mesin sudah panas seperti ini RPM nya sudah tidak akan berubah-ubah lagi ya kawan-kawan jadi inilah saat yang tepat untuk menyetting RPM kawan-kawan nah perlu diketahui di sini RPM nya sebetulnya sudah pas ya sudah tepat ada di 800 RPM hanya saja saya ingin mensimulasikan atau ingin menggambarkan bagaimana sih cara setting RPM yang benar gitu ya kawan-kawan baik selain suhu mesin harus mencapai suhu optimal kerja atau mesin sudah panas gitu ya posisi AC juga harus mati kawan-kawan posisi AC harus off posisi AC harus off diingat-ingat ya pertama suhu mesin sudah mencapai optimal kemudian selanjutnya AC dalam kondisi mati jangan dihidupkan nah setelah itu kita menuju ke penjelasan selanjutnya di sini sudah saya sediakan throttle body kebetulan ini throttle body CK4 tapi untuk kalian yang punya CB4 maupun CB5 pada intinya yang akan saya jelaskan ini sama saja nah di sini ada bagian yang harus kalian ketahui adalah di mana kita bisa menyetting idle screw dengan tepat adalah melalui baut yang ini kita lihat lebih dekat ya di sini ada baut idle screw atau baut setelan gas atau baut untuk menyetting RPM letaknya ada di sini ini yang betul nah teman-teman biasanya masih ada yang keliru menyetting RPM dari baut yang sebelah sini ini adalah baut stopper kawan-kawan ini baut stopper ya bukan baut setelan gas kita lihat ya ini fungsinya adalah untuk memberhentikan atau menyetop atau meng apa ya sebagai titik akhir katup butterfly ini menutup ini makanya disebut dengan baut stopper ini baut stopper memang bisa di setting dari baut stopper ini akan tetapi nilai TPS nya akan berubah jadi kalau nilai TPS sudah berubah otomatis akan ada perubahan juga respon dari mesin bisa endut-endutan mesinnya atau menyendat-nyendat dan lain sebagainya artinya kalau TPS dia tergeser nilainya maka akan ada konsekuensi lagi sehingga mesin kita tidak bisa bekerja dengan sempurna kenapa kalau kita setting dari baut stopper ini TPS berubah karena baut stopper ini dia terhubung dengan ini dengan yang namanya apa ya dia penarik gas atau tuas gas atau tuas butterfly dan kalau ini goyang TPS pun dia akan goyang disini ada konektor ke TPS pada saat kita setting RPM dari sini maka nilai TPS akan berubah kita setting lagi nilai TPS berubah lagi kita puter lagi nilai TPS akan berubah lagi makanya jangan salah kaprah setting TPS dari baut setelan atau baut stopper ini jangan sampai salah kaprah baut yang betul adalah yang ada di atas yang ada di atas di dekat TPS ini baut setelan gas yang betul kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah jenis obeng yang kita gunakan saya lepas saja dulu disini saya sudah menyediakan contoh saja kalian tidak usah perlu sama persis dengan obeng saya pada intinya obeng yang digunakan adalah obeng yang memiliki permukaan yang sesuai dengan kepala idle screw jangan kekecilan jangan juga terlalu besar ini contoh obeng yang tepat obeng yang pas kita lihat ini kita bisa dengan mudah menyeting gas menyeting idle screw atau menyeting baut langsam obeng minus bisa juga sorry maksud saya obeng plus obeng plus bisa juga kita gunakan obeng yang minus sama saja asalkan permukaannya ini full penuh tidak terlalu kecil tidak terlalu kecil saya beri contoh ini adalah permukaan obeng yang terlalu kecil terlalu kecil ini biasanya nanti dia slack nah bergeser seperti ini ya gak bisa gak bisa connect sempurna ya jadi kalau seperti ini ini nah ini dia bisa geser geser begini ya gak bisa sempurna kalau kalian tidak menggunakan obeng yang proper berpotensi justru merusak kepala idle screw ini karena standar baut setelan gas Mitsubishi terutama Mitsubishi Lenser CK4 kemudian Lenser CB4 Lenser CB5 dia bahannya plastik bukan menggunakan bahan logam jadi seringnya hancur dan hancurnya itu salah satu penyebabnya adalah penggunaan obeng yang tidak proper atau penggunaan obeng yang kurang baik makanya penting sekali bagi saya kalau mau setting RPM gunakanlah obeng yang proper seperti yang saya jelaskan sekarang kita praktek disini suhu mesin sudah cukup optimal dan RPM nya ada di 1300 sekarang mau saya turunkan ke 800 RPM langsung saja untuk menurunkan RPM kita putar bautnya searah jarum jam ya teman-teman kita putar searah jarum jam sampai kita dapatkan 800 RPM kalau misal kekecilan kita putar berlawanan arah jarum jam mudah ya teman-teman yang perlu diketahui kalau kita gunakan obeng yang proper seperti ini kita putar idle screw jauh akan lebih mudah daripada kita pakai obeng yang terlalu kecil nanti akan kerepotan gampang gak setting RPM sebetulnya kalau kita tahu caranya tahu poin-poin apa saja yang harus kita lakukan kemudian alat-alat apa saja yang harus kita pakai sebetulnya apapun itu pasti bisa kita lakukan dengan mudah teman-teman jadi cukup sampai disini aja ya video pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh